Zodiac paling bahagia di akhir bulan Juni 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiac Garian, satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas 6 Zodiac yang paling bahagia Di akhir bulan Juni 2024 Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk yang paling bahagia Di akhir bulan Juni 2024 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada satu dekartu oracle yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama yang akan berpotensi paling bahagia Dan di akhir bulan Juni adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Memang pada posisi yang terjadi di akhir bulan Juni 2024 Teman-teman Sagittarius terus bisa untuk mendapatkan beberapa hal baik Dan juga terus bisa untuk mendapatkan beberapa hal positif yang ada Di dalam kondisi kehidupan kamu saat ini Memang terkadang ada beberapa masalah-masalah yang muncul Ada beberapa masalah-masalah yang terjadi Tapi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu pun juga wajib untuk mensyukuri Dengan beberapa hal bagus yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh Memang terkadang juga ada beberapa perkara inilah Perkara itulah Dan juga beberapa perkara-perkara yang lainnya Tapi di sini kamu juga harus bisa untuk terus bersyukur Dengan segala hal yang baik dan juga bersyukur Dengan segala hal-hal yang positif yang bisa kamu dapatkan Dan kemudian yang kedua Beberapa situasi keuangan kamu mulai pulih Sehingga dengan situasi yang mulai pulih Teman-teman Sagittarius pun juga akan merasakan Adanya sisi kebahagiaan yang ada di akhir bulan Juni 2024 Dan kemudian Zodiac yang kedua Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Di posisi akhir bulan Juni 2024 Kamu pun juga harus selalu bisa untuk mensyukuri Dengan beberapa hal yang baik Mensyukuri dengan beberapa hal-hal yang positif yang ada Di dalam kondisi kehidupan kamu saat ini Perkara inilah, perkara itulah Dan juga beberapa perkara-perkara yang lainnya Setidaknya sudah mulai bisa untuk kamu selesaikan Pada akhir bulan Juni 2024 Sehingga pada situasi yang muncul Pada situasi yang terjadi Teman-teman Capricorn pun juga sudah mulai bisa Untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang kamu hadapi Dan kemudian pada posisi yang lainnya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Tetap bersyukur Dengan beberapa hal positif yang bisa kamu rasakan Karena apa? Kondisi rezeki kamu juga terus mendapatkan hal-hal yang bagus Dan juga terus bisa mendapatkan beberapa hal-hal yang positif Yang ada di dalam diri kamu Dan tidak apa? Dalam posisi rezeki Teman-teman Capricorn cukup bahagia Dan kamu tidak perlu khawatir Dengan beberapa kondisi pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Di akhir bulan Juni 2024 Karena yang terpenting adalah kamu bisa untuk memanage Kondisi keuangan kamu dengan sebaik mungkin Dan Zodiac yang ketiga adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Nah seperti apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Dari representasi kedua kartu ini Bagi teman-teman Libra kamu juga harus percaya Dengan segala hal yang baik Kamu harus percaya Dengan segala sesuatu yang positif Yang saat ini ada di dalam diri kamu Saat ini memang terkadang ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang muncul Masih ada Beberapa Kemungkinan-kemungkinan perkara-perkara yang terjadi Tapi saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Terus bersyukur Karena beberapa masalah yang kamu takutkan Itu tidak kejadian Dan bahkan di akhir bulan Juni 2024 Bagi teman-teman Libra Kamu juga dalam kondisi yang baik Dalam kondisi yang mampu Untuk menyelesaikan semua perkara-perkara yang kamu rasakan Dengan sebaik mungkin Dan secara kondisi keuangan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Kamu dalam kondisi yang aman-aman saja Dalam kondisi yang bisa dikatakan Ya baik-baik saja Kenapa? Karena kamu juga bisa mampu untuk menjaga Stabilitas Di dalam posisi keuangan kamu Secara menyeluruh Jadi tidak perlu khawatir Tidak perlu takut Semua keadaan-keadaan yang baik Masih bisa Untuk kamu dapatkan dengan sebaik mungkin Dan bahkan teman-teman Libra pun juga di akhir Bulan Juni 2024 Juga terus bisa merasakan Adanya kebaikan-kebaikan yang positif Dan saya rasa Dengan situasi yang ada Dengan situasi yang terjadi Kamu tidak perlu khawatir Masih ada kecukupan-kecukupan yang bagus Secara posisi Kerezikian kamu Dan Zodiac yang keempat Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Nah seperti apa? Untuk teman-teman Cancer Di posisi akhir bulan Juni 2024 Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu pun juga terus bisa untuk mendapatkan Hal-hal yang sangat sempurna Pertama Secara rezeki Di akhir bulan Juni 2024 ini Teman-teman Cancer juga terus merasakan Hal baik Dan juga merasakan Hal-hal yang positif Yang ada Di dalam kondisi diri kamu Saat ini Emang ya ada perkara ini Ada perkara itu Dan juga ada beberapa Perkara-perkara yang lainnya Tapi saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu pun juga harus Selalu bisa untuk bersyukur Dengan kebaikan-kebaikan yang nyata Terkait dengan posisi kehidupan kamu Secara finansial pun Kamu juga terus mendapatkan Hal-hal yang baik Terus bisa untuk mendapatkan Beberapa hal-hal yang positif Jadi saya rasa Bagi teman-teman Cancer Tidak perlu Terlalu ada kekhawatiran Dan juga terlalu ada ketakutan-ketakutan Yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Dan kamu juga punya kekuatan Untuk menyelesaikan semua masalah Untuk menyelesaikan semua perkara-perkara yang ada Dengan sebaik mungkin Dan Zodiac yang kelima Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Bagi teman-teman Virgo Memang di dalam posisi usaha Dalam posisi pekerjaan Sudah mulai terasa Ada beberapa hal yang positif Ada beberapa hal baik yang luar biasa Sehingga bagi teman-teman Virgo Kamu juga harus bisa untuk menjaga motivasi Menjaga kedisiplinan yang ada Di dalam posisi diri kamu saat ini Dan bahkan bagi teman-teman Virgo pun Kamu juga tetap bersyukur Dengan posisi finansial kamu Kenapa kamu harus bersyukur Dengan posisi finansial kamu Karena sampai dengan saat ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu juga terus bisa untuk merasakan Adanya beberapa energi-energi kecukupan Yang ada di dalam kondisi keuangan kamu Jadi saya rasa dengan energi finansial yang baik Tentu ini juga akan bisa untuk memberikan Hal-hal yang positif Akan bisa untuk memberikan hal-hal yang baik Yang ada di dalam posisi kamu Secara keseluruhan Jadi tidak boleh terlalu khawatir Dan juga tidak boleh terlalu merasa cemas Dengan beberapa hal yang terjadi Dan kemudian Zodiac yang terakhir Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Hal-hal yang terjadi kemarin Tidak usah terlalu diungkit-ungkit lagi Sekarang yang terpenting adalah Bagaimanapun juga teman-teman Taurus harus bisa fokus Dengan apa yang ada Harus bisa fokus dengan apa yang terjadi Di dalam posisi diri kamu saat ini Tidak boleh terlalu khawatir Tidak boleh terlalu cemas Karena apa? Kamu harus bisa untuk menciptakan ketenangan Sehingga ketika teman-teman Taurus Bisa untuk menciptakan ketenangan Maka disini juga akan terjadi Beberapa hal yang bagus Akan terjadi Beberapa hal-hal yang positif Yang akan bisa kamu dapatkan Dan saya rasa bagi teman-teman Taurus Kamu akan bisa memperoleh Hal-hal yang positif Dan kebahagiaan-kebahagiaan kamu Itu akan terpancar Di akhir bulan Juni 2024 Nah inilah kemungkinan besar Yang akan terjadi Resonet tidak resonet Semua tergantung kepada Moon and Racing Teman-teman sekalian Jaya Jaya Wijayanti Lapor Dining Pangastuti Jaya Hadidining Rat Rahayu Sakudumati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat dan sukses selalu Untuk teman-teman semuanya